Warga Banjarnegara, Jawa Tengah, digegirkan dengan kasus dukun yang diduga membunuh 11 orang. Pelaku bernama Selamet Tohari, berusia 45 tahun, mengaku memiliki kemampuan menggandakan uang yang diberikan korban kepadanya. Kasus ini terungkap setelah Polres Banjarnegara mendapat laporan orang hilang berinisial PO, warga Sukabumi, Jawa Barat, pada Senin 27 Maret 2023. PO dilaporkan hilang setelah pergi ke Banjarnegara untuk bertemu Selamet pada Kamis 23 Maret. PO sempat mengirim pesan WhatsApp kepada keluarganya sebelum menghilang. Pesan tersebut berisi PO yang meminta anaknya datang ke rumah Selamet bersama aparat jika tidak ada kabar darinya hingga hari Minggu. Setelah mendapatkan pesan tersebut, keluarga PO kemudian melapor ke Polres Banjarnegara pada Senin 27 Maret setelah tidak mendapatkan kabar dari PO. Polisi kemudian mendatangi tempat kejadian perkara untuk melakukan penyelidikan. Kapolres Banjarnegara AKBP Hendri Yulianto mengatakan, setibanya di kediaman Selamet, polisi menemukan PO telah dikubur di sebuah lahan perkebunan. Dari lokasi PO dikuburkan, polisi menemukan 10 jenazah lain yang dikubur berdekatan. Jenazah-jenazah tersebut ada yang ditemukan dalam kondisi telah menjadi kerangka dan ada yang masih utuh namun mulai membusuk. PO diketahui telah menyetorkan uang kepada Selamet sebesar 70 juta rupiah untuk digandakan. Selamet yang mengaku memiliki kemampuan menggandakan uang berjanji kepada PO untuk menggandakan uangnya menjadi 5 miliar rupiah. Namun saat PO menagih uangnya, Selamet kesal dan akhirnya membunuh PO dengan racun.